Intro Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Tak sedikit umat muslim yang berlomba-lomba menambah amal kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh keluarga besar Kepala Desa Tarokan Kecomotan Tarokan Kabupaten Kediri. Pemirsa ribuan paket sembako dibagikan oleh keluarga besar Kepala Desa Tarokan kepada seluruh keluarganya. Pembagian paket sembako yang dikemas melalui acara bertajuk Santunan dan Sodako ini lantus mendapat sambutan hangat dari warga Desa Tarokan. Lalu seperti apakah acaranya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Supadi, sosok Kepala Desa yang dikenal dermawan dan ramah terhadap warganya ini, selama tiga hari berturut-turut membagikan ribuan paket sembako untuk seluruh warga Desa Tarokan yang terdiri dari 10 dusul. Untuk hari pertama, pembagian sembako dilakserakan di kediamannya. Jalan berarah, temuimu di syurga, terima sembako suju. Aku ingin rakyat kali jengangan, ingin panggih. Jadi, anak sakit ini, tahun kebengker ini ke panggih. Ini ini kepanggih, ben, apal kali pak Nuray. Kira-kira naik, kulau dulanteng saki, dulanteng geneng jengenangan, kan ini masih ini pak Nuray singgih. Kan ini ngatang tau? Naik celah nanti ini, kumpul nanti ini kan dia malih kenal. Ngatang ini? Jadi sepidak malah Kalo nyewan pak ngebunten Nak atasin Namun ngedumawan kok jenengan Diramuh nih Tujuan kalo namun setunggal, pengen raket Pengen cedek kali jenengan Pengen roh keluar nih panjengan Selama niki mungkin Kurang ngeten, kurang ngeten pak Kurang ngeten jenengan bisa langsung takut Kalo Jadi selama kalo mimpin panjengan Jalan nih amanah panjengan Jadi pelayani kalo nih pelayani jenengan bu Jadi sanes Sanes rojo, sanes nopo Tapi kalo ini pelayani panjengan Jadi nopo mau sing jenengan jalu Kalo wajib ngelayani panjengan Itu pimpinan ngeteniku Sanes bos, sanes rojo, tapi Pelayan pembantu nih panjengan Kalo pak kasun, pak RT Ngeteniku babu nih panjengan Jadi siap jenengan, susah nih Siap jenengan jalu Sewaji-waji 4 likur jam Ini buku-buku Kalo sa keluarga Tersah keparingan sehat Reziki ikan lancar Sehingga sakit Malih lumepir Bantu panjengan Singkulu paring ini jenengan Iku sanes Bendo pulau Tapi Bendo ini panjengan Singkititik nih lewat Kalo ini pulau paring ini Buku-buku Sa dari ini Tersah keparingi Bantuan ingkang sakit Kalo aturangkan Nemateng panjengan Niki mangke Ngadek baris mawon Mlebet Muntur sasak-sakan Terus medali Pintu merikau Jadi langsung mlebu Rikau matri ya Benar saja Adanya pembagian paket sembako ini Langsung disambut dengan Andusias ribuan warga Disatarokan Pada hari pertama Yaitu Sabtu 25 Mei 2019 lalu Sebanyak kurang lebih 2000 paket sembako Dibagikan kepada Empat dusun Di antaranya Dusun Sagi Dusun Geneng Dusun Wates Dan Dusun Bukaan Sementara untuk pembagiannya Dilakukan pagi dan sore hari Yakni pagi hari untuk Dusun Sagi Sebanyak 224 paket Dan Dusun Geneng Sebanyak 560 paket Kemudian sore harinya Sembako dibagikan kepada Warga Dusun Wates Sebanyak 561 paket Dan Dusun Bukaan Sebanyak 205 paket Pagi ini kita membagikan paket sembako untuk seluruh warga desa Tarokan Alhamdulillah Alhamdulillah Rata ini adalah kegiatan rutinan kami Sebagai Rasa syukur Kami pada Allah SWT Terserezeki yang dilimpahkan pada keluarga kami Biasanya Satu tahun dua kali Di bulan muharam Dan di bulan puasa Dan ini alhamdulillah Puasa tahun ini Hampir seluruh warga Masyarakat disatarokan Rata kebahagiaan semua Tiada yang tertinggal Pembagian paket sembako Sebagai wujud syukur Kepala Desa Tarokan Serta keluarga besarnya Tentu dapat menjadi motivasi Bagi banyak kalangan Utamanya dalam hal mengisi bulan ramadhan Terlebih Momen semacam ini Akan tak hanya menjadi berkah Bagi keluarga besar Kepala Desa Tarokan Namun juga seluruh warga desa Tarokan Yang menerima paket sembako Tak sedikit Warga desa Tarokan Mengaku senang Dan berterima kasih Atas apa yang telah diberikan oleh keluarga besar Kepala desanya itu Saya sangat berterima kasih Atas sembako dari Bapak Kades Semoga Bapak Kades Jadi pemimpin yang baik Dan ternama Terima kasih Kepala desa Yang memberikan sembako Kepala desa Semoga Kepala desa berlanjut lagi Jadi kepala dia lagi Ya senang lah Pembagian paket sembako Dalam rangka santunan dan sodako Keluarga besar Kepala Desa Tarokan Berlangsung kondusif Warga yang datang di hari itu pun Tampak tertib bergantian menerima paket Untuk yang menerima Ini kurang lebih 5.000 kakak Jadi 5.000 kakak Dengan paket sembako Ada beras Sejumlah 5.000 kakak Minyak goreng 1.000 liter Gula 1.000 kg Dan Mie goreng Mie instan 5 Buah mie instan Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk warga kami Jadi gini Kalau saya sih berpedoman Sama apa yang disampaikan Jadi semakin banyak kita bersodako Semakin besar pula rezeki yang kita terima Dan ini nyata Jadi semakin kita mengeluarkan Sedikit apa yang kita terima Yang kita terima Embal baliknya juga luar biasa Jadi ilmu sodako ini sangat penting Dan sangat Tidak ada yang dirugikan Dengan kita bersodako Itu intinya Dan Kegiatan ini Adalah rasa syukur Rasa syukur saya Bersama keluarga Diberi nikmat rezeki yang sangat luar biasa Toh Rezeki yang saya terima ini adalah Titipan dari Mereka-mereka yang kurang mampu Dan ini hari ini kita salurkan Dalam bentuk Zakat mal Pada mereka Itu Diberi nikmat Selain warga dusun sagi Geneng, watus, dan bukaan Warga dari dusun Gebang Kerep Dan dusun Sukarjo Juga mendapat Pesantunan paket sembako Dari keluarga besar Kepala Desa Tarokan Yang dilaksanakan Di hari kedua Yaitu pada Minggu 26 Mei lalu Untuk dusun Gebang Kerep Paket sembako Yang dibagikan Yakni sebanyak 973 paket Sedangkan dusun Sukarjo Sebanyak 454 paket Dibantu Panitia Ketua tim penggerak PKK Desa Tarokan Yang tak lain Ialah istri tercinta Dari Kepala Desa Tarokan Turut membagikan Paket sembako Secara langsung Kepada warga Dengan drama Perempuan yang akrab Desapa Yati itu Terlihat senang Bisa berbagi Kebahagiaan Kepada sesama Khususnya Warga Desa Tarokan Kepala desa Tarokan Kepala desa Tarokan Super Alhamdulillah Di bulan Ramadan Dapat rezeki Dari Pak Lora Supati Sangat antusias Mengambil Sembako ini Semoga Desa Tarokan Bisa lebih sukses Bisa lebih maju Dan semoga Pak Supati Bisa menjadi Dua periode Kepala desa Tarokan Seakan ingin Melihat langsung Wajah gembira Dari warganya Supati Kepala desa Tarokan Pun turun langsung Ke lokasi Pemegian Sembari menyapa Ramah Tiap warga Yang telah Menerima paket Sembako Tuan Saat Atas pembantuan Bapak Kakis Tarokan Planunggu-muku Pembantuan Kabupan Kakis Terima kasih. 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 Pak Sepadini itu tidak dirmawan, tidak saing, tidak muki-muki, benar-benar sakit kepilih malih. Tidak sedikit warga desa Tarokan yang merasa bangga, bahkan tak segan mengakui kebaikan kepala desanya. Sosok dirmawan dan ramah membuat warga desa Tarokan pun merasa nyaman. Pak Sepadini sosok orang yang dirmawan dan dia jadi pimpinan itu enak bagi rakyat. Dan dia suka menolong rakyat. Dan lebih lanjutnya, bila mana rakyat-rakyat itu ada kesulitan apapun, dia pasti turun tangan. Itulah keenaannya di pimpin Pak Sepadini. Kalau bagi saya, dia lebih layak. Perekonomiannya juga bagus, ininya bagus, bagi masyarakat dia juga bagus. Pemirsa tak hanya membagikan ribuan paket sembako untuk seluruh warganya. Keluarga besar kepala desa Tarokan pun mengajak warga untuk berbuka puasa bersama. Suasanya kebersamaan dan kekeluargaan ini pun tampak mewarnai saat warga menikmati sajian menu berbuka puasa. Melalui acara ini, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan serta memperarat tali selaturahmi antara kepala desa Tarokan dengan warganya. Selain itu, kegiatan sosial peduli terhadap sesama seperti halnya pembagian paket sembako dapat dilakukan juga oleh masyarakat lain terlebih di bulan suci Ramadan. Malam seribu bulan, malam yang paling indah, malam yang paling mulia untuk kita ibadah. Semua orang berlomba untuk mendapat amatnya. Semua orang meminta untuk mendapatkan nikmatnya. Sangat-sangat berbangga. Jadi, Alhamdulillah, ternyata masyarakat desa Tarokan masih sangat sayang dengan kami. Dan sangat, tadi waktu saya sambutan juga banyak yang menangis dan mengucapkan terima kasih pada keluarga kami. Jadi, syukur Alhamdulillah masyarakat bisa menerima ini. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih juga pada masyarakat yang telah mendukung saya sebagai pelayan mereka. Karena intinya lelurah itu adalah pelayan masyarakat. Pemirsa itulah tadi acara pembagian paket sembako yang dilakukan oleh keluarga besar Kepala Desa Tarokan Kabupaten Kediri. Semoga melalui kegiatan tersebut, kepercayaan warga Desa Tarokan semakin meningkat. Dan seperti harapan warganya, semoga supadi Kepala Desa Tarokan bisa melanjutkan masalah kepemimpinan di periode selanjutnya. Saya Anissa Zara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan halau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!